Seorang tentara wanita Israel ditabrak mobil rekannya sendiri yang diduga menyetir sambil bermain handphone. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Imbas insiden itu korban yang merupakan seorang tentara wanita Israel terpental dan terseret beberapa meter. Ada pun video kecelakaan akibat kelalaian sang pengemudi beredar di media sosial X pada selasa 18 Juni 2024. Dalam video terlihat seorang tentara wanita Israel hendak menyeberang jalan di sebuah persimpangan di daerah selatan Palestina. Kemudian dari sisi kiri sebuah mobil berwarna putih yang dikendarai. Kemudian dari sisi kiri sebuah mobil berwarna putih yang dikendarai rekannya melaju dengan kecepatan tinggi. Nahas akibat kelalaiannya yang tengah asik bermain handphone, ia tidak sempat mengelakkan mobilnya dan langsung menabrak rekannya yang hendak menyeberang tersebut. Sang tentara wanita kemudian terpental hingga terseret beberapa meter. Ia tampak kesakitan dan tak mampu berdiri saat ditolong oleh tentara yang menabraknya. Bahkan untuk menepi ke jalan, ia harus dibopong perlahan-lahan. Sementara dari keterangan video dijelaskan bahwa insiden tersebut terjadi akibat tentara wanita Israel ke Asyika bermain ponsel saat mengemudi. Ia menabrak rekan sesama tentaranya di persimpangan di wilayah pendudukan selatan Palestina. Seorang tentara wanita Israel ditabrak mobil rekannya sendiri yang diduga menyetir sambil bermain handphone. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah selatan Palestina yang diduduki. Imbas insiden itu, korban yang merupakan seorang tentara wanita Israel terpental dan terseret beberapa meter. Ada pun video kecelakaan akibat kelalaian sang pengemudi beredar di media sosial X pada selasa 18 Juni 2024. Dalam video terlihat seorang tentara wanita Israel hendak menyeberang jalan di sebuah persimpangan di daerah selatan Palestina. Kemudian dari sisi kiri, sebuah mobil berwarna putih yang dikendarai rekannya melaju dengan kecepatan tinggi. Nahas akibat kelalaiannya yang tengah asik bermain handphone, ia tidak sempat mengelakkan mobilnya dan langsung menabrak rekannya yang hendak menyeberang tersebut. Sang tentara wanita kemudian terpental hingga terseret beberapa meter. Ia tampak kesakitan dan tak mampu berdiri saat ditolong oleh tentara yang menabraknya. Bahkan untuk menepi ke jalan, ia harus dibokong perlahan-lahan. Sementara dari keterangan video dijelaskan bahwa insiden tersebut terjadi akibat tentara wanita Israel, Kak Ashika bermain ponsel saat mengemudi. Ia menabrak rekan sesama tentaranya di persimpangan di wilayah pendudukan selatan Palestina.